Di terbaru menunjukkan delirium menjadi salah satu gejala awal infeksi virus corona baru, khususnya pada kelompok lanjut usia atau lansia. Dalam artikel ilmiah yang terbit di Journal of Clinical Immunology dan Immunotherapy, peneliti dari Universitas Oberta de Catalunya menemukan, bersamaan dengan hilangnya indera, perasa, dan penciuman serta sakit kepala, beberapa pasien COVID-19 juga mengalami delirium. Delirium adalah gangguan pada kemampuan mental yang menyebabkan kebingungan dan kurangnya kesadaran akan lingkungan sekitar. Gejala delirium diantaranya adalah sulit fokus dan mudah teralikan, suka melamun dan lamban bereaksi, daya ingat menurun, kesulitan berbicara, dan mood berubah-ubah. Dalam artikel yang terbit di National Center for Biotechnology Information, gejala delirium biasanya menjangkiti pasien berusia lanjut. Para peneliti masih mendalami bagaimana gejala delirium yang dialami pasien COVID-19 ini bisa berdampak panjang terhadap sistem sarap, pusat tubuh, dan masalah neurologis lainnya. Menurut studi terbaru, delirium menjadi salah satu gejala baru pada pasien COVID-19. Studi yang dilakukan peneliti dari Universitas Oberta de Catalunya, Spanyol, mengungkapkan bahwa gejala delirium terjadi pada kelompok lansia. Apa itu delirium? Bagaimana kita membaca gejala dan apa faktor penyebabnya? Kita akan membahasnya dengan dokter spesialis kejiwaan yang sudah tersambung melalui telpon dengan dokter Andri. Selamat siang, dok. Selamat siang, Pak Sumit. Ya, umumnya yang kita ketahui gejala COVID-19 itu demam, batuk, kelelahan, dan lain-lain. Baru pertama kita dengar ada studi yang mengatakan delirium adalah bagian dari gejala COVID-19. Apa itu delirium, dok? Ya, delirium sendiri sebenarnya adalah perubahan kesadaran ya, yang biasanya didasari oleh adanya kondisi medis fisik yang mendasarinya. Jadi kalau misalnya kita melihat di dalam kehidupan dokter sehari-hari, praktek dokter itu seringkali kita temukan pasien-pasien yang mengalami delirium itu biasanya terjadi misalnya karena infeksi di otak misalnya, atau misalnya karena masalah elektrolit ataupun zat yang terkait dengan tubuh seperti itu. Atau penyakit-penyakit seperti malaria, kemudian juga gangguan yang berkaitan dengan otak seperti neurologis. Dan tadi sebenarnya apa yang dikatakan di dalam penelitian tersebut juga betul sekali, memang banyak terjadi pada orang tua. Karena pada saat orang tua itu kan banyak yang mengalami gangguan penyakit yang sudah lama ya, yang kronis, yang berat, dan kemudian kadang-kadang mereka mengalami suatu perubahan kesadaran. Jadi memang adanya suatu kondisi di sistem salah pusat kotak itu akan menyebabkan terjadinya delirium gitu. Dan salah ini bisa terjadi pada banyak penyakit. Mungkin termasuk salah satunya adalah tanda dan gejala COVID ini. Dokter Andri, kita tahu bahwa ini studinya masih baru, juga masih terus diteliti gejala delirium ini, tapi kira-kira bisa tidak kita membaca perbedaan gejala delirium ini karena dikarenakan COVID atau dikarenakan infeksi atau memang ada penyakit lain? Dok? Iya, itu memang perlu penelitian lebih lanjut ya. Karena studi-studinya juga harusnya karena penyakit ini baru ya, COVID-19 ini baru. Jadi tentunya harus kita punya sesuatu yang dasarnya itu ilmiah menetapkan apa perbedaan mendasar. Namun kita harus tahu bahwa delirium itu adalah suatu kondisi yang harusnya tidak boleh terlalu lama. Di dalam ilmu pendokteran itu biasanya kita harus segera mencari dasar mengapa orang mengalami delirium. Kalau bisa dalam waktu paling lama 2x24 jam, kita sudah tahu dasar penyebabnya. Misalnya karena infeksi bakteri, atau kekurangan elektrolit di dalam darah, atau ada trauma kepala, itu yang perlu ditekankan di dalam proses terapi dari kondisi medis fisik yang terkait dengan delirium itu. Oke, jadi waktunya sangat singkat ya. 2x24 jam juga harus sudah langsung dicari tahu. Artinya gejala ini munculnya sangat cepat atau apa dok? Ya, biasanya tiba-tiba kan gejala delirium ini, gejalanya memang seperti orang yang mengalami kebingungan. Makanya tadi dibilang itu perubahan kesadaran. Orangnya tidak mengalami koma. Jadi dia tetap seperti kayak sadar. Saya bicara dengan Mbak Subwi sekarang ini, bisa ngomong. Awal-awal pertama bisa bicara, terus lama-lama ada salah satu di antara kita yang mulai ngelantur, ngomongnya ngaco kemana-mana. Nah, biasanya orang delirium itu ditandai dengan kesulitan untuk memusahkan perhatian, mempertahankan perhatian, dan mengalihkan perhatian. Jadi, kalau misalnya kita bicara sama orang, terus kita sudah ganti topik gitu, misalnya yang lain, dia masih terus begitu. Nah, itu biasanya bisa dikatakan memang ada masalah yang berkaitan dengan ketidakmampuan yang memusahkan perhatian. Itu salah satu tanda bejala delirium. Tapi memang perlu diketahui dasarnya dulu. Jadi, delirium itu tidak berdiri sendiri. Dia ada dasarnya. Maka daripada itu tadi dikatakan dalam penelitian juga memang didasarkan ada penyakit tertentu, misalnya penyakit COVID-19, yang membuat dia jadi problem terkait dengan masalah delirium. Dok, dari informasi yang Anda ketahui, apakah saat ini di Indonesia ada pasien COVID-19 yang memang muncul gejala delirium? Saya belum pernah mendengar sih laporannya di Indonesia sendiri. Kalau demikian. Mungkin sudah ada, tapi kan kita belum ada penelitian. Karena kan memang perlu cara ya untuk melilai kasus-kasus tersebut. Dikumpulkan atau memang benar, ini adalah gejala yang paling utama, yang datang pertama kali berobat. Baik, tapi yang pasti kalau misalnya membaca ada gejala seperti itu harus secepatnya ditanganin. Kalau bisa, 2x24 jam. Terima kasih. Dr. Andri, dokter spesialis kejiwaan, sudah berbagi bersama kami dalam Metro Siang kali ini.